disini saya akan mempraktekkan game shadow 5 4 dengan menggunakan stick gamepad x3 ini game-nya game-nya itu sangat seru ini contoh stiknya bisa digunakan dengan menggunakan stick game pad x3 kayak kita bermain di PS2 caranya dengan simple dan bisa digunakan di HP Android maupun di iPhone Halo teman-teman YouTube semuanya disini saya akan mempraktekkan cara bermain shadow 5 4 dengan menggunakan stick gamepad x3 disini saya dengan dengan bantuan aplikasi shooting plus V3 pertama-tama kita hidupkan dulu sticknya disini sticknya masih kedip-kedip maka kita hidupkan bluetoothnya kita konekkan ke bluetooth setelah konekkan bluetooth ini sudah tersambung ini berarti bluetooth kita di HP dengan stick gamepadnya sudah terhubung setelah itu kita klik aplikasinya shooting plus V3 nya klik oke oke sini sudah terhubung juga dengan aplikasi shooting plus V3 nya kita letterkan dan kita update setelah itu kita ke gamenya shadow 5 4 ini game shadow 5 4 nya setelah itu kita ke pengaturan klik nanda 3 yang di samping kiri atas klik pengaturan klik kontrol di sini kan ada aplikasi kecilnya V3 shooting plus nya kita klik oke di sini kita masih terobjet dengan game yang lain maka kita ke sampannya dulu kita buang-buang dulu oke kita siap dulu ini kita ulangi lagi ya kalau ini sudah otomatis ini untuk analognya nanti oke kita klik di sini aja setelah itu kita klik tanda tambah yang di samping ini di sini kan ada A X B Y oke kita buat yang A untuk menendang oke kalau yang mukul kita buat yang B oke ini B kalau yang Y ini untuk menggunakan bayangan atau jurus lain kalau ulti nya kita menggunakan X oke oke in X kita save kita checklist 2 kita oke kan oke setelah itu kita kembali kita ke mode bertarung kita coba ya oke oke di sini kita melawan santil mempersiapkan meda tempur oke 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 ini sudah bisa alah kita ditendang kita gunakan jurus oke alah kita cancel cancel oke kita gunakan jurus alah kita cancel lagi alah hampir mongkal kita oke menang kita coba ke babak kedua ini gimna tidak kita menurut stick ya ini nendang oke oke kita buat terus bayangan oke hmm urtina kan udah aktif ini kita klik X hmm alah di cancel lagi terlalu lama kita oke kita keluarkan jurus kita oke menang kalau kita mengeluarkan ulti nya itu damage nya semakin tinggi oke kita lanjutkan aja kita claim aja jangan kita tonton itu kita menonton iklan sekian dulu video dari saya jangan lupa subscribe like komen dan share video ini ya terima kasih sampai jumpa terima kasih